Nah, sekarang giliran adiat mau nyobain makanannya nih. Kayak apa ya rasanya makan sambil ditemenin sama hantu-hantu gitu. Tapi enggak berasa kan? Iya, dia buruan makannya. Tapi es krimnya enggak mulai dari tadi ya? Itu kan es krim enggak sih? Oh iya deh, ini cake sama coklat. Iya. Enak nih kak yang ini. Enak kak, ini ada dark coklat sama white coklat. Lohnya sih lebih suka white coklat, kalau dark coklat terlalu pahit kalau enak sih. Enakin yang di dalamnya ini. Apa ya? Brown coklat kali ya, brown. Nah, sekarang minumannya yang ini? Minumannya, oh iya minumannya lupa. Ini ada semangkanya ya, apa-apa sih? Robbery? Oh iya udah. Lah, kaget. Ya lupain mas. Loh, kita coba minumannya. Ada es krimnya gitu kecil ya? Oh iya deh. Semangkai nih. Kau kirain nih tadi, popsicle. Semangkai nih, kira enak? Bukan popsicle. Yuk kita coba ini minum. Hmm, enak ada rasa-rasa minnya, ada berasaminnya, terus ada rasa-rasa apa ya, asem-asem dikit, terus ada rasa stroberi, stroberi, berasam banget sih. Adiat apa sih? Katanya kamu nggak takut, tapi kamu dari tadi mau ke belakang terus. Tidak mau tertipu. Tidak mau tertipu. Tidak mau tertipu. Tidak mau tertipu, ide Halloween itu dapetin dari mana? Jadi untuk memang ide makanan ini kita buat untuk merayakan Halloween juga. Makanya ada beberapa makanan, seperti dari starternya, kemudian dengan main course-nya, ada berhubungan dengan Halloween. Nah kalau yang itu kan dia kroket, tapi kita definisikan seperti mata gitu ya. Terus kemudian main course-nya juga seperti jari-jari zombie. Jadi itu konsepnya lebih ke sana, karena berhubungan dengan perayaan Halloween. Oh, terus kalau hantu-hantu di sini tuh udah berapa sih om? Tadi kan di pintu ada satu, terus yang nari ada satu lagi. Apa cuma itu doang? Ya, cuma ada dua talent yang kita pakai untuk sebagai hantu-hantunya, buat lebih bisa merepresentasikan acara Halloween ini. Oh, restorannya tuh bukan dari jam berapa sampai jam berapa siang? Kalau di hari Minggu sampai dengan hari Hamis, kita buka dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Kalau di Jumat dan Sabtu, kita buka jam 12 sampai jam 12 malam. Ini bukan di sana mas. Coba diajak obrol di sana. Tadi sudah diajak kok. Ini cuma... Cuma apa? Cuma diam ya? Bisa banggu. Cuma pertanyaan yes or no. Om, ya udah aku tanya-tanya segitu dulu. Sama aku mau minta izin om. Boleh nggak aku coba lihat ke dapurnya sama mau dikit bantu sedikit banget? Boleh banget. Nanti kamu akan langsung ke kitchennya aja. Nanti akan ada chefnya yang akan bantu ya. Oke. Terima kasih om. Terima kasih ya. Kak, dia kok kitchennya gelap sih Kak. Ini apalagi mati listrik ya? Eh tapi nggak mungkin sih yang lainnya pada nyala. Tahu Kak. Coba yuk masuk kak. Barang-barang yuk sini. Yaudah kamu yang buka ya. Barang-barang. Barang-barang. Enggak. Ayo sini sini. Udah mendekat nggak bawa di sini. Enggak, enggak, enggak. Kamu, kamu buka yang dimang. Ayo barang-barang. Ini kan ada bapak-bapaknya ya. Ada yang narik lagi. Maikom Pak. Ada yang narik lagi kak. Bantuin kak susah. Ayo kak coba bantuin kak. Keras kak ini. Ayo coba deh. Enggak tuh. Udah kamu ke sini. Makanya kamu ke sini. Kan nggak ada apa-apa. Ayo kak. Kaget. Kaget. Ayo kak. Udah masuk kak. Udah. Halo Chef. Ini Chefnya. Halo. Halo. Kaget. Chef kok gelap sih kicinnya. Iya dong. Kan halloin. Oh. Coba Chef. Dinyalain deh. Gelap banget. Coba. Nyalain deh. Nyalain. Nyalain. Ini beneran gak sih? Mana. Kok Chefnya kayak gitu sih? Halo. Halo. Chef. Ini benernya Chefnya? Iya dong. Sekarang gak. Awalnya sih gak percaya sih. Sekarang sih. Sedikit percaya. Terus Chef. Masaknya gimana Chef. Kalau pakai kostum falak gini. Ganti baju dong. Ganti baju? Iya. Yaudah. Aku disini mau sedikit bantu-bantu Chef. Jadi coba ganti baju dulu deh. Betul? Iya. Oke. A few moments later. Halo Chef. Halo. Bantu-bantu sedikit ya. Iya. Buka kita ganti baju. Aman ya? Bukan aman ya. Chef. Ayo boleh. Siapa namanya? Aku Adi ya Chef. Aku Tobik. Nah Chef Tobik. Antara kalau mau platingnya. Yang gitar apa dulu Chef? Oke nih. Jadi kita ini mau prepare appetizer buat menu Halloween. Yang namanya Bloody Eye Ball. Jadi disini ada gelas untuk platingnya. Jadi pertama kita taruh untuk tapioca nya. Disini ada tapioca. Lalu di atasnya ada Bloody Eye Ball nya. Oke. Lalu di atasnya kita kasih sausnya. Dan kita masukkan pipetnya. Seperti ini. Oke. Terakhir untuk garnish. Kita taruh parsley. Oke. Dan yang terakhir. Untuk? Airnya. Airnya. Supaya dry airnya ngebul ya? Ini appetizer yang tadi aku makan ya Chef? Kamu udah coba ya? Udah. Udah enak gimana? Enak banget Chef. Gimana? Enak banget. Untuk penampilannya? Penampilannya keren banget. Apalagi pas tadi kan di luar agak gelap-gelap gitu ya. Jadi lebih keren sih. Oke oke. Tengah-tengah ini isinya apa sih? Oke untuk di dalamnya ada beef bacon. Mushroom. Terus dicampur dengan parmesan. Mozzarella juga ada. Terus kita goreng. Ya ini. Jadilah body eyeball. Terus kalau buat sausnya apa aja sih? Di sini ada saus spicy mayo. Saus spicy mayo dari mayo. Sama spicy dari saus sambal. Yaudah Chef. Makasih banyak ya Chef. Oke terima kasih. Udah ngasih tau aku tadi. Plating-plating segala macamnya. Makasih banyak ya Chef ya? Ya terima kasih banyak. Nah good people. Sekian nih liputan aku di Knicks Restoran. Sampai ketemu lagi di liputan selanjutnya ya. Yang pasti makin seru. Bye good people. Chef. Ini boleh aku bawa lagi gak Chef? Boleh dong. Pengen makan lagi ya? Makasih ya Chef. Iya dia tuh gak kenyang-kenyang nih dari tadi. Ya ini soalnya enak Kak. Makasih ya Chef. Makasih ya Chef. Makasih ya Chef. Iya. Nah Kak Cia. Aku abis naik perahu nih ke sini. Cukup banget. Masih naik perahu sih. Kasih aja naik mobil. Yaudah yuk kita siap-siap. Kan kita mau ke Preskona Indonesia Next Top Model nih. Oh iya. Yuk kita dandana-dandana dulu ya Kak. Ya ampun. Padahal udah cantik kayak gitu. Masih dandana aja nih. Biar muka aku tuh gak berbunyak. Yaudah. Kita mau dandannya dimana? Eh. Tuh Kak. Disitu ada kursi yuk. Yuk kita makeup disitu ya. Aduh Kak Cia. Aku gak bisa makeup sendiri nih. Lah kenapa sih? Aku kayaknya harus panggil makeup artist aku deh. Emang ada? Ada. Om Ilham. Ya ya ya. Nah ini makeup artist aku ini bukan Kak Joko ya. Oke. Yaudah. Om Ilham jangan lama-lama ya dandannya. Soalnya kita udah ditungguin nih. Takutnya Kak Igun sama Kak Lunanya udah dateng. Mas Zaya masih dandana aja nih. Ayo cepet dong Mas Zaya. Baru aja juga mulai Kak. Yaudah deh. Karena Mas Zaya lama. Kak Cia tidur dulu aja ya. Yaudah ya. Yaudah ya. Ini Om Ilham harus cantik ya makeupnya. Iya dong. Biarkan model-model itu kan. Iya. Aku gak mau kalah sama model-model yang itu. Mas Zaya. Mas Zaya. Konitor Non Mas Zaya. Hehehe. Apu. Iya Pak Joko. Iya Pak Joko apa? Non. Ini cuma mau laporan. Acaranya udah mau mulai. Hah? Hah? Udah mau mulai? Oke oke oke. Aku mau lanjut. Aduh kacilah lagi tidur lagi. Woi kacilah. Woi. Kacilah. Eh kacilah. Eh eh. Apa sih? Mas Zaya kenapa? Orang lagi enak-enak. Tidur juga udah mimpi makan nasi padang. Malah udah mau kenyang tuh aku. Malah dibangunin lagi. Kenapa? Kacilah. Bentar lagi nih acaranya udah mau mulai. Pak Joko udah bilang. Tau dari mana? Ini Pak Joko dari hati bilang. Ya ampun. Jadi kamu nyeru Pak Joko jaga di sana ngeliatin. Iya. Ih canggih banget sih. Yaudah deh yuk. Sebentar ya Pak Joko. Siap nih. Cepetan ya nek. Target udah terlihat nih soalnya. Ah. Yaudah nih kamu tuh jadi mendadak gini nih. Yaudah. Ayo meluncur dong Kak Cila. Ayo Kak. Buruan Kak. Itu dong. Ayo Kak Cila. Aduh cepetan. Cepetan. Ayo Kak Cila jagutan. Mas Zaya tungguin. Mas Zaya. Mas Zaya udah ditungguin. Mas Zaya berhenti. Mas Zaya. Mas Zaya kenapa lari-lari sih kan capek. Halo gue people. Kembal lagi di chat tentang si bocil. Seru banget loh. Hari ini Mas Zaya lagi ada di. Fast conference. Indonesian stop model. Cycle 3. Yang akan tayang di net. Hari Sabtu dan Minggu. Jam 7 malam. Nah sekarang Mas Zaya mau wawancara juri-jurinya dulu ya. Ikutin aku terus Good People. Nah Good People sekarang Mas Zaya mau ketemu Mas Panca nih. Selain aku ya. Yuk kita masuk. Hai Mas Panca. Hai. Aduh kamu cantik banget. Kamu mau nanya apa? Cara jadi model yang baik tuh gimana sih? Jadi model yang baik itu kalau udah terpilih jadi model. Mesti kerjanya on time. Gak boleh terlambat. Terus nanti attitude juga bisa dijaga. Harus bisa bekerja sama dengan banyak orang. Ya jadi harus baik sama semua orang. Oke. Gitu. Mau nanya apa lagi? Kalau aku mau belajar sama Mas Panca get work. Boleh gak? Boleh dong. Coba kalau aku jalan. Duh. Gimana? Nggak, itu terlalu cepet jalannya. Coba kamu liatin. Di sini. Kamu disamping aku. Nanti kan ada garis ya. Kamu jalan satu garis gini. Satu, dua, tiga, empat. Coba di garis yang itu. Satu, dua, tiga, empat. Itu terlalu silang, sayang. Jangan terlalu silang. Susah jadi model ya. Susah juga, kacau. Susah juga ya. Matanya lurus ke depan situ, terus jalan. Satu, dua, tiga, empat. Iya.